Terima kasih Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Menaikan status gunung api raung menjadi level 2 atau waspada Setelah adanya peningkatan aktivitas vulkanik Kamis 21 Januari 2021 Berdasarkan pengamatan instrumental yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai 19 Januari 2020 Aktivitas gempa, hembusan dan gempa tektonik terekam dan lebih mendominasi Pada 20 Januari 2021 terekam adanya tremor non-harmonik dan gempa vulkanik dalam yang mengindikasikan adanya suplai magma dari kedalaman di bawah kawah puncak gunung raung Kemudian pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 00.00 sampai 06 waktu Indonesia Barat Derekam 8 kali gempa hembusan dan 32 kali tremor non-harmonik Adapun tinggi kolom hembusan gas dan warna kolom hembusan mulai mengalami perubahan pada 21 Januari 2021 Warna kolom hembusan mengindikasikan adanya material abu yang terbawa ke permukaan Sebaran material dari hembusan abu pada tanggal 21 Januari 2021 teramati masih berada di sekitar kawah atau puncak gunung raung Yang masuk dalam kawasan rawan bencana KRB 3 Namun demikian, sebaran abu dapat terbawa ke daerah yang lebih jauh tergantung arah dan kecepatan angin Sebagaimana menurut analisa kenaikan level gunung api tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Mengimbau agar masyarakat, pengunjung, atau wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah atau puncak Dalam hal ini, pemerintah daerah, BBBD Provinsi dan Kabupaten Agar senantiasa berkoordinasi dengan pos pengamatan gunung api raung Di kampung Bangarang, Desa Sumber Aru, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!